Berstatus Badan Layanan Umum atau BLU, Universitas Tanjung Pura Untan bersiap menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PT NBH. Ya, konsekuensinya Untan harus lepas dari subsidi pemerintah dengan otonomi pendidikan sebetulnya dikelola oleh universitas. Kementerian Pendidikan berupaya menaikkan status perguruan tinggi jika sebelumnya Badan Layanan Umum kini dinaikkan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PT NBH. Dengan PT NBH, pengurusan tinggi diberikan kebebasan sepenuhnya di mana seluruhnya dikelola perguruan tinggi. Universitas Tanjung Pura Pontianak tengah mempersiapkan diri beralih status dari BSU menjadi PT NBH. Dengan visi Untan, Herlan mengatakan menjadi PT NBH Untan lebih leluasa dalam pergerakan perubahan atas pengelolaan yang dilakukan secara mandiri. Pihaknya optimis membuat Untan Pontianak semakin berkembang dan go internasional meski harus melepaskan bantuan atau subsidi dari pemerintah. PEMBICARA 1 Jelas kita berharap bahwa Untan menjadi lebih go internasional. Hal yang positif dalam status PT NBH ini bagaimana kemudian kualitas pengelolaan kampus itu bisa jauh lebih profesional. Kemudian tentu layanan-layanan kemajuan kampus itu akan bisa punya daya saing juga terhadap kembangan pendidikan secara global hari ini. Kita belajar dari penelan-layanan kembang dan penelan-layanan kembang dan penelan-layanan kembang dan penelan-layanan kembang. Di Indonesia tercatat 15 perguruan tinggi beralih status dari BLU ke PT NBH di mana otonom perguruan tinggi langsung dikelola sendiri di seluruh bidang termaksud struktur dan infrastruktur.